BPS Provinsi Jawa Tengah menggelar pelatihan Survei Ekonomi Pertanian atau SEP 2024 UPB-UTL yang dibuka pada Senin 27 Mei oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan, berlangsung hingga 31 Mei 2024. Pelatihan dilaksanakan secara blended learning yaitu kombinasi antara daring dan luring dengan memadukan pola sinkronus dan asinkronus. Survei Ekonomi Pertanian 2024 yang dilaksanakan bulan Juni ini merupakan salah satu rangkaian survei lanjutan di bidang pertanian setelah pelaksanaan pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 yang direncanakan dilakukan secara berkala setiap tahunnya dengan muatan yang berbeda. Tujuan utama dari SEP 2024 adalah memperoleh data aspek ekonomi dari unit usaha pertanian mencakup pendapatan, pengeluaran, struktur ongkos, serta indikator kesehateraan dari unit usaha pertanian di Indonesia. Selain itu, SEP 2024 juga menyediakan data dasar untuk memantau beberapa indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di sektor pertanian. Cokupan unit usaha SEP adalah usaha pertanian perorangan atau UTP, usaha perusahaan pertanian berbadan hukum atau UPB, dan usaha pertanian lainnya atau UTL. Terima kunjungan petugas kami dan berikan jawaban sesuai dengan kondisi usaha pertaniannya.